Terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Bekalangan. Saudara petugas gabungan BNN Kota Tegal bersama TNI, Polri, Satpol, PP, dan Bia dan Cukai melakukan rahasia tempat hiburan malam di Kota Tegal. Dua pengunjung yang kedapatan mengkonsumsi obat keras diserahkan ke polisi untuk dimintai keterangan. Rahasia gabungan BNN Kota Tegal bersama TNI, Polri, Satpol, PP, Bia dan Cukai menyasar sejumlah tempat hiburan malam yang ramai pengunjung menjelang akhir tahun. Satu persatu ruang karaoke diperiksa dan menggeledah barang bawaan pengunjung. Petugas langsung melakukan tes urin kepada puluhan pemandu lagu dan para pengunjung di lokasi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan narkoba dan obat-obatan psikotropika. Dalam rasio gabungan tersebut, petugas menemukan dua pengunjung tempat hiburan malam karaoke kedapatan membawa obat-obatan psikotropika di saku calananya. Keduanya juga dinyatakan positif mengkonsumsi obat berenang jenis ramadol. Kepala BNN Kota Tegal, Sudirman, mengatakan, meski kedua pengunjung telah membawa resem dari rumah sakit, namun guna penyelidikan lebih lanjut, dua pengunjung berjenis kelamin laki-laki dan barang bukti obat-obatan diserahkan ke Satuan Narkoba, Mapores, Tegal Kota. Pihaknya juga gencar melakukan rasio serupa hingga malam pergantihan tahun. Rasio gabungan ini merupakan operasi cipta kondisi menjelang akhir tahun.